Halo semua Assalamualaikum jumpa kembali ini teman-teman jadi ini cerita ataupun lanjutan video kita kemarin jadi selesai kita dari Waterloo kemudian kita lanjut untuk berangkat ke pasar malam tapi sebelum kita ke pasar malam ini kita lanjut ke City Mall terlebih dahulu karena kebetulan pasar malamnya itu bersampingan sama City Mall dan kebetulan juga untuk pasar malamnya itu masih belum buka disambil menunggu pasar malamnya buka ini kita bermain-main dulu di City Mall dan ini si Mbak Jananya ngajakin untuk naik mobil-mobilan karena Mbak Jana takut untuk naik mobil-mobilannya sendiri ya jadi terpaksa Papa sama si babang asam juga ikutan jadi hitung-hitung belajar teman-teman siapa tahu nantinya bisa kebeli mobil benarannya Amin intinya kita selalu bermimpi terlebih dahulu ya teman-teman jangan putus asa karena keadaan ataupun apapun itu namanya karena biasanya untuk cita-cita yang kita gantungkan itu berawal dari mimpi ataupun hayalan kita ya karena menurut dius tidak ada cita-cita yang datang dengan sendirinya tanpa ada mimpi dan hayalan dari kita ya Oke kita tinggalkan sejenak teman-teman dari cerita cita-cita kita akan kebelinya mobil ini kita lanjut untuk temanin si istri berbelanja toko retail yaitu perlengkapan rumah tangga sebenarnya lius tidak terbiasa teman-teman untuk berbelanja di toko-toko besar kayak gini apalagi di dalam mal biasanya itu untuk harganya sangat-sangat tidak terjangka untuk kantong lius tapi karena kata si istri untuk lengkapan seperti yang ya bakalan beli ini untuk di luar sana biasanya jarang tersedia untuk stoknya apalagi kita yang namanya tinggal di desa sudah pasti untuk kebutuhan seperti ini itu jarang adanya kemudian kita lanjut kembali teman-teman sembari menunggu istri yang masih mencari cari kebutuhannya ini lius melihat ada pajangan dari tripod sebagai pendukung untuk membuat konten diteringat pas saat ketipu kemarin jadi setelah lius cari ternyata untuk tripod stabilisernya itu tidak tersedia di sini teman-teman kemudian di setelah-setelah menunggu si istri lagi mencari kebutuhan yang bakalan ia beli ini kita ketemu kembali sama si bapak mertua yang juga lagi mencari untuk kebutuhan alat pertukangan kemudian kita lanjut kembali teman-teman di sini si babang azam mau dibelikan mainan karena memang sudah berapa lama kita keliling temenin istri babang azamnya cuman digendong aja dikasihkan juga enggak ada yang dibeli di kita putuskan untuk membelikan si babang azam sebuah mainan dan ternyata pas sampai di tempat penjualan mainan ternyata di sini itu ada si mbak jana yang lagi mau beli kubus rabik karena memang dari dulu si mbak jananya itu mau beli kubus rabiknya tapi enggak pernah ketemu teman-teman dan untuk si babang azam seperti biasa ya untuk mainan cowok itu beli mobil-mobil disini kita ambilkan yang kecil saja ya teman-teman nah seperti yang disebutkan tadi bahwasannya untuk harganya itu luar biasa teman-teman kemudian setelah selesai memilih dan mengambil barang yang akan kita beli kemudian kita lanjut ke kasir untuk membayar semua belanjaan teman-teman kita tadinya ya kemudian kita lanjut kembali teman-teman setelah tadinya kita selesai berbelanja dan membayar ke kasir selanjutnya ini kita mau jajan terlebih dahulu teman-teman di sini si mbak jana sama babang azam itu mau beli es krim dan untuk varian rasa yang dipilih sama babang azam dan mbak jana itu rasa coklat ya kebetulan mereka tuh senangnya sama coklat jadi kita pilih untuk es krimnya dengan rasa coklat setelah papa babang azam dan mbak jana yang jajan ini si mamanya juga enggak mau ketinggalan tapi untuk jajanannya itu berbeda sama kita kalau kita tuh membeli es krim dan untuk si istri ini membeli sosis bakar dengan dua varian satu manis dan yang keduanya pedas manis ada pun untuk harga satu sosis bakarnya itu seharga Rp10.000 untuk satu sosis kemudian setelah selesai membeli sosis bakar ini kita lanjut makan tapi sebelumnya mohon maaf teman-teman karena kita makannya berdiri ya karena kebetulan tidak tersedia korsi jadi terpaksa kita makan berdiri selanjutnya ini kita ketemu sama si kakak Ipar yang juga lagi mau jajan sini si kakak Ipar mau belanja ataupun jajan sebuah roti ya nggak tahu itu roti apa namanya yang jelas biasanya kalau anak-anak satu bilangnya burger ya kalau enggak salah sih teman-teman karena menurut dius kalau bentuknya itu sebuah roti walaupun diisi-isi ya kita tetap bilangnya itu roti kalau di kampung ataupun di desa itu teman-teman beda lagi sama yang namanya di kota di kita ikutan ajalah namanya di kota jadi kita tuh belanja ataupun jajan sebuah burger yang rasanya tuh mix ya tidak biasa kita nikmati ada asin pedas asam manis kayak gitu jadi campur aduk dan setelah selesai jajannya ini kita lanjut seperti yang kita jelaskan di awal bahwasannya kita tuh mau ke pasar malam yang bukanya tuh pada siang hari ya di aneh kok pasar malam dibukanya pada siang hari tapi nggak usah lah dipikirin teman-teman yang jelas kitanya mau jalan-jalan dan menikmati suasana dari pasar malam ataupun pasar siangnya yang terdapat beragam macam wahana permainan serta jajanan dan pernak-pernik lainnya berupa mainan anak-anak ataupun sejenisnya ya kemudian selanjutnya ini Mbak Jana Mbak Yayi dan si Babang Azam mau naik komedi putar ada pun harga tiket untuk satu orang itu sebesar 15.000 rupiah jadi disini cuman Mbak Jana Mbak Yayi dan Babang Azam yang naik komedi putarnya untuk si Mbak Nadia itu nggak mau naik komedi putar maunya jajan aja dan setelah selesai naik komedi putar ini kita lanjut jalan-jalan muter-muter sekeliling dari pasar malamnya serta kembali berputualang untuk mencari wahana permainan dan disini saya mau nemenin si Mbak Jana sama Mbak Yayi untuk bermain tembak balon tapi karena nggak paham si Mbak Jananya dan nggak bisa juga untuk menembak balonnya jadi batal deh untuk main tembak balonnya kemudian lanjut kembali teman-teman ini kita melihat ada orang yang mau naik kapal terbang disini disini cuman sekedar record videonya aja ya tanpa ada yang menaiki dari kapal terbangnya dan selanjutnya lagi nih lius sempat record juga untuk kincir angin lagi-lagi lius cuman sekedar record videonya aja ya teman-teman dan selanjutnya kita temanin si Mbak Jana dan Babang Azam untuk membeli ikan hias kemudian setelah selesai membeli ikan hias ini kita lanjut untuk beranjak pulang kebetulan waktu sudah menunjukkan jam tiga sore takutnya nanti kemalaman di jalan jadi kita lanjut untuk pulang di tengah jalan kemudian si anak-anak ini melihat ada es krim miksu jadi mereka mau diminta dibeliin es krim terlebih dahulu jadi inilah anak-anak teman-teman padahal tadi barusan selesai membeli es krim karena dirasa masih kurang jadi mereka mau minta kembali dibeli kemudian setelah selesai membeli es krim selanjutnya kita beranjak untuk pulang Oke teman-teman mungkin cukup sampai disini ya cerita dan kegiatan lius kali ini mudah-mudahan terhibur dan terima kasih atas segala supportnya serta jangan lupa untuk di-sharekan videonya see you bye bye